Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodek kalian. Jodek Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 19 Juni sampai dengan 25 Juni 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Virgo sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 2 koin. Terus King of Cups. Oke, The Magician. 8 koin. Kartu Death. Page of Cups. 2 tongkat. 4 koin. Dan tema kalian minggu ini kartunya 4 cawan. Oke, by the way, bawahnya ada kartu King of Medicals ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya Virgo, beberapa dari kalian untuk minggu ini memang lagi fokus banget ke dalam dunia materi ya. Fokus ke dalam pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi fokus dengan keluarga ya. Mungkin ada sebuah keputusan yang ingin kamu ambil juga ya. Yang berkaitan dengan segi pekerjaan, keuangan, dan keluarga. King of Medicals. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu 10 pedang. Yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi memang bisa dikatakan, minggu ini memang ada yang lagi fokus untuk mengakhiri nih. Menyelesaikan sebuah masalah. Terutama masalah yang berhubungan dengan segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya di kartu King of Swords dan Queen of Swords. Oke, jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya pikiran itu lagi fokus banget nih Virgo. Akhir-akhir nih, fokus ke dalam satu titik dan tujuan. Ya, fokus untuk bekerja, mencari uang. Mungkin lagi fokus untuk mengejar target. Sambil apa? Sambil mempergunakan intelek dan kecerdasanmu. Jadi intelekmu itu sangat tinggi akhir-akhir nih Virgo. Mampu berpikir cerdas untuk mencari solusi. Berpikir cerdas untuk mencari keputusan yang tepat, dan sebagainya. Jadi memang ada kecerdasan pikiran untuk melangkah maju ke depan. Akhir-akhir nih ya. Cukup menarik energinya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu King of Pentacles. Aku lihat minggu ini memang pikiranmu itu terlalu fokus banget ya. Kedalam dunia materi, pekerjaan, keuangan, dan keluarga ya. Oke, dan lihat tema utamamu. Utamamu minggu ini kartunya empat cawan. Four of Cups. Yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi secara umum ya, bisa dikatakan. Sebagian pesadar kalian, minggu ini memang lagi fokus banget nih. Untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan. Yang telah kamu lalui selama ini. Ya, jadi kira-kira apa yang telah membuat darimu itu kurang puas akhir-akhir nih Virgo. Misalnya mungkin ada yang lagi kurang puas dengan masalah gaji, masalah penghasilan yang diterima misalnya. Mungkin lagi kurang puas dalam hubungan cinta. Ya, kurang puas mengenai masalah keuangan dan sebagainya. Dan semuanya itu akan kamu selesaikan satu persatu. Jadi minggu ini kan lebih fokus untuk mencari solusi. Ya, jalan keluar yang lebih efektif untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu lalui selama ini. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu dua koin, King of Cups, Kartu Death, dan Page of Cups. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi ceritanya di awal minggu kan itu lagi penuh dengan pertimbangan nih. Virgo, dua koin. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu? Jadi mungkin ada keputusan penting yang perlu kamu lakukan sambil dipertimbangkan lebih mendalam. Mungkin lagi mempertimbangkan resikonya apa, pro-contranya seperti apa, dan sebagainya. Sambil mempergunakan intuisimu, King of Cups. Jadi intuisimu itu lumayan bagus, ya, lagi peka banget. Jadi gunakan selalu intuisimu ketika akan mempertimbangkan sebuah keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini. Dan ingat, tema utamamu kali ini kartunya 4 cawan. Jadi memang ada pertimbangan dan keputusan untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi. Jadi mungkin ada sebuah keputusan nih yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah yang sudah kamu lalui selama ini. Oke, di bawahnya ada kartu Page of Cups dan kartu Death. Jadi sepertinya di awal minggu ada juga yang lagi siap untuk berubah di sini, kartu Death. Di sini kan lagi siap banget untuk menjalankan sebuah perubahan. Dengan tujuan untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik tentunya. Sambil menggunakan intuisimu, Page of Cups. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu ubah, Virgo, di awal minggu. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan seseorang. Mengubah caramu ketika mengejar target. Ketika menyelesaikan masalah dan sebagainya. Di awal minggu. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Magician. 8 koin, 2 tongkat, dan 4 koin. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu kan tu lagi siap untuk kerja keras nih, Virgo. 8 koin, ya siap untuk menginvestasikan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan sekarang ini. Jadi kan tu lagi siap untuk lebih kerja keras banting tulang. Untuk mengejar target yang lebih maksimal. Bisa mungkin lagi kerja keras di kantor ya. Kerja keras untuk mencari uang, untuk menyelesaikan masalah. Sambil apa? Sambil mempergunakan cara kreatifmu kali ini. The Magician. Jadi tenang saja, ada ide-ide baru. Cara kreatif baru yang akan kamu gunakan untuk mengejar target di akhir minggu. Oke, di bawahnya ada kartu 4 koin dan 2 tongkat. Jadi sepertinya di akhir minggu, ada yang lagi fokus banget untuk menyusun sebuah rencana baru nih. 2 tongkat. Jadi kira-kira apa rencanamu, Virgo. Tapi entah kenapa memang hatimu tu lagi kurang siap di sini, 4 koin. Kartu ini melambangkan energi konservatif. Jadi ceritanya kan tu tiba-tiba merasa kurang siap. Belum berani untuk menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi bagi kamu yang lagi punya rencana baru, disarankan untuk lebih berpikir yang positif. Ya, soalnya memang ada kemungkinan hatimu tu kurang siap, Virgo, di akhir minggu. Belum siap, belum berani untuk menjalankan rencana. Belum siap ketika akan mempersiapkan sebuah rencana baru di akhir minggu. Dan ingat tema utamamu kartunya 4 cawan. Jadi ceritanya kan tu lagi kurang puas di akhir minggu. Hati muti tiba-tiba kurang bisa menerima keadaan gitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada rencana sepertinya yang belum full ya. Kamu persiapkan dengan full di akhir minggu nanti. Jadi mungkin kan tu belum siap untuk menyusun rencana. Yang nantinya akan menimbulkan kesan ketidakpuasan dalam dirimu. Jadi otomatis perlu untuk lebih bersabar, Virgo. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke, Virgo sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada King of Wands. Terus 3 pedang, oke. 7 pedang, dan 2 koin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Oke, kartunya 3 pedang dan si Raja Tongkat nih. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang lagi fokus untuk mengejar ambisi. Kan itu lagi semangat tinggi sebenarnya, Virgo. Semangat untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk menyelesaikan ketidakpuasan tadi, semangat untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi entah kenapa memang hatimu itu masih merasa frustasi minggu ini, Virgo. Jadi mungkin ada bentuk frustasi yang masih kamu lalui ketika menghadapi orang-orang di kantor misalnya. Mungkin lagi frustasi ketika mencari kerja, frustasi ketika ingin memperbaiki keuangan. Jadi apapun itu, coba untuk lebih bersabar. Cari solusi yang terbaik untuk memencahkan sumber ketidakpuasan tadi. Jadi minggu ini bisa dikatakan, kan itu lebih fokus untuk mencari jalan keluar sebenarnya, Virgo. 3 pedang dan 4 cawan. Jadi ada suatu hal yang membuat kamu tetap kecewa berat akhir-akhir nih. 3 pedang, mungkin ada yang pernah dikecewakan ya, mungkin pernah mendapat perlakuan tidak adil dari perusahaan misalnya. Mungkin ada yang lagi kecewa dengan masalah keuangan akhir-akhir nih, dan semuanya itu perlu diselesaikan. Jadi ambil keputusan yang terbaik, 2 koin, pergunakan intuisimu, si Raja Cawan ya, King of Cups, Page of Cups, pergunakan intuisimu ketika akan mengambil keputusan sehubungan dengan karir, bisnis, dan keuangan untuk minggu ini. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu, Virgo, ada kartu 2 koin dan 7 pedang nih. Jadi sepertinya minggu ini kan itu lagi penuh dengan pertimbangan, 2 koin. Mungkin lagi mempertimbangkan untuk menyusun rencana baru, taktik baru dalam hubungan cinta, 7 pedang. Ini berlaku untuk single dan couple. Bisa mungkin lagi diam-diam ingin memberikan surprise kepada pasanganmu. Mungkin lagi menyusun taktik baru untuk mendekati dia, untuk mendekati seseorang yang kamu sukai, dan sebagainya. Jadi intinya kan itu lagi penuh dengan rencana, Virgo, 7 pedang. Lagi mempersiapkan sebuah rencana baru, 2 tongkat plus 7 pedang tadi. Akan tetapi ingat, tema utamamu kartunya 4 pedang, 4 cawan loh. Jadi ada bentuk ketidakpuasan yang masih kamu hadapi dalam hubungan cinta. Mungkin kan itu lagi kurang puas dalam hubungan tersebut. Mungkin lagi kurang puas dengan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat selama ini. Jadi apapun itu, coba untuk lebih bersabar. Bisa juga artinya ada yang lagi kurang puas ketika ingin menyusun rencana yang berkaitan dengan seseorang. Mungkin rencanamu itu belum rapi untuk minggu ini, Virgo. Ada suatu hal yang menghalangimu untuk menyusun rencana tersebut sepertinya. 7 pedang. Apalagi tadi ada kartu 4 koin. Kan itu belum siap loh. Belum siap untuk menyusun rencana. Belum siap untuk menjalankan sebuah rencana. Terutama dalam hubungan cinta kali ini. Yang nantinya justru akan membuat dirimu itu merasa kurang puas jadinya. 4 cawan sebagai tema utama. Jadi apapun itu, coba untuk lebih bersabar lagi. Oke teman-teman guys, segitu dulu ya untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.